Lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama LDPBNU bekerja sama dengan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Sukses menggelar acara forum grup diskusian pembinaan Masjid Perkotaan. Acara dilaksanakan di Hotel Safro Depok Jumat hingga Minggu tanggal 5 hingga 7 Juli 2024. Pelaksana Harian Ketua LDPBNU Kiai Haji Muhammad Khoyrul Ana menyampaikan pentingnya pembinaan masjid di perkotaan untuk diisi dai penceramah atau khotib dari kalangan Nahdlatul Ulama. Menurutnya pembinaan masjid di perkotaan menjadi sangat penting. Nantinya LDPBNU bersinergi dengan Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama untuk mengisi pembinaan di Masjid Perkotaan. Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa menyampaikan pentingnya pembinaan di Masjid Perkotaan khususnya pembinaan dakwah terhadap masyarakat perkotaan. Menurutnya LDPBNU mempunyai peranan penting dalam menyebarkan ajaran dan pemahaman Islam yang moderat di perkotaan dengan cara dakwah. Kiai Haji Zulfa menyebut, pentingnya dakwah di perkotaan pernah disampaikan oleh Imam Malik kepada muridnya yaitu Imam Syafi'i yang saat itu. Imam Syafi'i yang ingin tinggal di desa namun dilarang oleh Imam Malik dan menyuruhnya untuk tinggal di kota. Kehadiran LDPBNU diharapkan mampu menjawab tantangan dakwah yang saat ini semakin berkembang khususnya untuk dakwah di perkotaan. Sementara itu Ketua PBNU Kiai Haji Ulil Abshar Abdallah mengungkapkan tantangan dakwah yang dilakukan di kota-kota besar seperti Jakarta banyak sekali. Namun tantangan itu menurutnya bisa diatasi dengan berbagai cara dan metode. Tantangan dakwah di kota-kota besar seperti Jakarta banyak sekali. Tapi salah satu tantangannya itu kalau pakai bahasa besarnya itu tantangan kuasa, tantangan menyangkut caranya, yaitu rekohnya, bukan substansinya. Kalau soal matah atau substansi, gaya-gaya pesan dan bukaya sekarang. Tapi kalahnya kita dari tanda putih pihak lainnya, itu adalah dari aspek kuasa itu. Nah kita ini harus menguasai, menguasai alat-alat materi, cara-cara pernikahan, metode-metode baru yang begitu banyak, kita harus menguasai, untuk menyampaikan materi-materi atau mata yang sudah kita pelajari begitu kaya sekali di pondok pesan. Jadi, sekarang ini tantangannya besar. Dan itu sendiri, hari-hari ini, para WBM, khususnya di kawasan-kawasan, jadi, hari ini kan belum bisa memenuhi wasail, memang sih, ya, di bawah itu. Jadi, memang tantangan yang lain, selain tantangan wasail, adalah tantangan kehadiran. Jadi, khudur al-khudur al-Nabi, kehadiran Nahdlatul Ulama secara menonjol di dalam kehidupan sosial di kota-kota besar, itu memang kurang tampak. Ya, ini mungkin alasannya atau salah satu sebabnya karena mentalitas seorang NU ini masih kebanyakan mentalitas yang dibawa dari kampung. Jadi, belum menguasai daerah perkotaan. Tapi, ini kan soal waktu saja. Generasi kedua, ketiga yang sudah tinggal di perkotaan seperti anak-anak saya, ya, itu sudah generasi perkotaan. Sudah menjadi urban metik. Jadi, orang-orang yang sudah menjadi pribumi dalam pengertian, dia lahir di kota, mengerti budaya kota. Nah, anak-anak kita ini perlu diajari terus tradisi NU, ilmu-ilmu ke NU-an, cara berpikir ke NU-an, sehingga mereka nanti bisa menerjemahkan NU ini di dalam bahasanya masyarakat periksaan. Dan dengan begitu, insya Allah, kita akan bisa menghadirkan NU secara natural, bukan dibuat-buat ya, bukan superficial, tapi natural ke dalam masyarakat berkota. Jadi, itu tantangan kalau sejuruh nanti, and use presence, kehadiran NU di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu cukup lahir. Tentu bisa berani, ya, berarti. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan dayi utusan pengurus LDP BNU dari beberapa wilayah dan cabang di Jabodetabek, Bandung, dan Yogyakarta. Kegiatan ini menghasilkan beberapa rekomendasi dan catatan terkait gerakan dakwah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan dayi utusan pengurus LDP BNU